Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-temanku semua dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan channelnya dari Sapa Koudio Pada kesempatan pagi ini saya akan mereview sedikit lor Porampli rakitan ya Yang kemarin saya bongkar Dan ini mau saya kirim ke yang punya Jadi sebelum saya kirim ini mau saya review sedikit ya Kita lihat dalamnya Nah seperti ini lor Jadi power ini digunakan untuk musola ya Untuk mengangkat dua biji speaker Apa namanya toa Untuk yang sini kanan toa yang kiri ntaruh untuk speaker dalam Dan ini power ini Menggunakan dripper jenis seperti ini Ya horun toa Yang kita Memakai 4 set final Ya per dripper dua set Memakai ngw Ya ngw Dan juga ada input balance Ya Jadi input balance nya seperti ini Yang satu titik tidak kasih Ya kan Karena Ikut yang sebelah sini Yang sini gak dikasih Air soap ya Karena ikut sebelah sini Ya Dan ini Pakai protektor Ya protektor Out Biar kalau terjadi konsleting atau apa Kendala dia gak akan Terusak power Dan untuk trafonya Memakai 10 ampere Banci CT32 Dan elko nya memakai 4 biji Ini cikon ya 10100 volt Seperti ini lor Bodak bentuknya Dan ini dikasih Saya kasih juga Resistor Sama Kapasitor ya Itu buat Ini apa namanya Kayak Kalau ada tegangan tinggi Itu lho Frekuensi tinggi itu Yang menghambat itu lor Biar tidak merusak Seperti ini lor Model-model nya lor Ini kemarin Sudah saya tes Saya cek pakai osiloskop ya Dan sinyalnya Lumayan mulus Sama out nya Gak begitu besar lor Cuma 27 VAC Ya tanpa beban ya Cuma 27 VAC Ya Pasti cuma di bawahnya 100 watt lah Untuk power ini Ya Ya karena Untuk watt power itu adalah Tergantung dari PSU nya ya Ya terutama PSU Semakin besar PSU Otomatis Sebatnya akan semakin besar Tapi kalau PSU nya kecil ya Seperti ini Cuma 32 Ya cukup lah untuk Untuk Versi-versi Towa ya Towa itu Bisa kan cuma 25 Watt 25 Watt Begini produknya Ayo lor ya Jauh dari rapi Tapi udah lumayan lah lor ya Udah lumayan Ini mau Saya kirim lor Sudah saya siapkan Sudah siap nih Ya Gak enak ditungguin Dan untuk bagian belakangnya Seperti itu lor Input nya kita pakai itu Ya Yang sudah ditutup Karena ini pakai belen Jadi intunya Tiga ya Plus main ground Ya Karena ini nanti Mau di Apa namanya Diumpankan ke mixer Ya Kem mixer Kem mixer Bukan ke Tun control lagi Kem mixer Sekarang Umumnya Kalau Musola Budget itu Sekarang Sudah pakai mixer ya Karena Kalau Ada acara Apa-apa ya Pengajian Atau apa Jadi dia Enak Ya Tidak Apa Tidak ribet lagi ya Jadi Biasanya Kalau Acara Acara-acara Masjid itu Bukan-butuhkan Banyak mic ya Jadi Tidak ribet lagi Gitu Oke lor ya Mungkin cukup sampai sini aja ya Review nya Seperti ini Ya Tagi yang mau bertanya Tanya Tentang audio Monggo Dipersilahkan Ya Oke lor Cukup sampai disini aja Mudah-mudahan Bisa Ngasih video-video lagi ya Maaf Saya lama Tidak bikin video-video Dikarenakan Ya Ada kendala teknis Ya Sibuk kerja Oke Terima kasih teman-temanku Kocok-kocokku Yang sudah Mampir channel saya Dan juga Para subscriber Terima kasih Oke Cukup sampai disini Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.